Melalui program perempatan pekerja migran Indonesia atau PMI, pemerintah daerah Kabupaten Tapin melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin menggelar sosialisasi sekaligus seleksi peserta spesial skill worker atau SSW yang nantinya akan diberangkatkan ke negara Jepang. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan selama dua hari tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Tapin Dr. Andes Haji Muhammad Arifina Arpan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tapin menyampaikan dirinya selaku pimpinan daerah Kabupaten Tapin turut merasa bangga atas dicanangkannya program SSW di mana kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja sehingga kedepannya pengetahuan yang mereka peroleh di negara Jepang bisa kembali diterapkan di daerah Kabupaten Tapin. Kami bangga selaku pimpinan daerah bagaimanapun bahwa adanya program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita dan nanti mereka selama tiga tahun bekerja di Jepang dengan kontrak yang sudah disepakati dan mudah-mudahan dari pengalaman, pengetahuan mereka yang melakukan resmi kegiatan tersebut mudah-mudahan besok itu kan isinya pengetahuan yang mereka dapat bisa dikembangkan di Kabupaten Tapin. Nah kemudian yang berikutnya kita punya komitmen bahwa ke depan kalau ini kan berhasil mungkin ke depan akan kita tingkatkan lagi adanya bisa kita perbanyakannya yang kita kirim yang lebih penting adanya kemampuan mereka ada mereka sehat bisa dikirim Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Hajah Fauzia mengatakan untuk jumlah peserta yang nantinya akan diberangkatkan ke Jepang pada tahun 2023 mendatang ada sebanyak 10 orang sedangkan terkait teknis pelaksanaan seleksi peserta SSW itu sendiri diantaranya terkait tes psikologi dengan menghadirkan pelatih pendidikan dan pelatihan enter dari kota Banjarbaru. Nah khusus Tapin itu kemarin kami pilih tidak ada 75 orang yang ikut dalam seleksi tapi yang kami ambil insya Allah itu cuma 15 orang nanti yang diberangkatkan 10 orang persiapan kita tentunya mudah-mudahan nanti 5 bulan ke depan kita bisa menghasilkan 10 orang yang rencananya berangkat ke Jepang dan insya Allah pemberangkatan akan dilaksanakan pada tahun 2023.